Hewan-hewan yang memiliki bulu lebat seperti kelinci tentu terlihat sangat lucu dan mengemas, kan ya? Tapi bayangin deh, kalau hewan lucu ini nggak memiliki bulu, waduh kayak gimana tuh? Makanya langsung aja kita tonton videonya. Inilah hewan-hewan yang terlihat mengerikan jika tidak memiliki bulu. Dan sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, ayo dong tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar kamu nggak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Kelinci Siapa di sini yang suka dengan hewan yang satu ini? Hmm, pasti banyak kan guys? Bulunya yang lembut dan lebat menjadi daya tarik tersendiri bagi kelinci. Tapi kamu pernah lihat nggak sih ketika kelinci tidak memiliki bulu? Nah, coba kita lihat yuk guys. Bayi kelinci bernama Teddy ini nggak memiliki bulu di tubuhnya tuh. Hanya pada bagian mulut dan telinga yang terlihat memiliki bulu. Melihat tubuhnya yang berwarna pink jadi ngeri juga ya. Nah, setelah beberapa bulan, bulu-bulunya secara perlahan mulai tumbuh. Jadi lucu banget kan sekarang? Simpanse Umumnya simpanse memiliki bulu, meskipun nggak lebat sih. Tapi berbeda dengan dua simpanse ini, mereka nggak memiliki bulu sama sekali alias botak. Dilansir dari detik.com, terdapat sekor simpanse bernama mongo yang tidak berbulu berada di kebun binatang Twycrest, Inggris. Jadi guys, kondisi tubuhnya yang tidak ditumbuhi bulu ini disebabkan karena penyakit alopecia. Tapi otot-ototnya malah jadi kelihatan maco ya. Ternyata penyakit mongo ini diturunkan oleh ayahnya yang bernama Jumbo. Jumbo si ayah juga nggak memiliki bulu guys. Meskipun tidak memiliki bulu, kedua simpanse ini tetap menjalani hari-hari mereka dengan baik. Sayangnya pada tahun 2016 lalu, mongo telah dinyatakan mati secara mendadak. Pingwin Apa kamu sudah pernah melihat pingwin secara langsung? Hewan ini ternyata juga memiliki bulu loh guys. Tapi kalau pingwin nggak punya bulu, gimana tuh? Nah, seekor anak pingwin yang ada di akwarium di Provinsi Lianning, China ini dilahirkan tanpa bulu. Kurangnya bulu dan kondisi lemah sang bayi pingwin disebabkan oleh kesulitan mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Bahkan anak pingwin ini sempat ditinggalkan oleh induknya. Tapi berkat dirawat oleh penjaga akwarium, bulunya sudah lebet tuh. Ia pun bisa kembali pada induknya. Beruang Kali ini ada seekor beruang yang juga nggak memiliki bulu nih guys. Dilansir dari Daily Mail, seekor beruang bernama Dolores yang tinggal di kebun binatang Lipstick, Jerman mengalami kerontokan bulu pada tubuhnya. Bulunya hanya tersisa sedikit di bagian kepalanya. Nah, beruang ini diakini juga mengalami kelainan genetik. Lihat aja tuh guys, gimana kondisi Dolores. Kulit keriputnya jadi terlihat seperti itu. Semoga Dolores tetap sehat ya guys. Burung Beo Burung Beo biasanya memiliki bulu yang cantik, tapi tidak dengan burung Beo yang satu ini. Sekor burung Beo yang bernama Koko ini bener-bener menjalani hidup tanpa bulu sedikitpun di tubuhnya. Menurut sang pemilik, kerontokan bulunya dikarenakan Koko sakit. Karena tidak memiliki bulu, Koko pun tidak bisa terbang. Ia hanya bisa berjalan dan bermain bersama pemiliknya juga burung yang lainnya. Kasian banget ya guys, lihatnya. Landak Seperti yang kita tahu, landak memiliki bulu di bagian belakang yang sangat keras dan tajam. Apalagi kalau dia merasa terancam. Tapi ada juga loh landak yang tidak memiliki bulu guys. Inilah landak yang bernama Nelson. Ia tinggal di layanan satwa liar di Foxy Lodge, White Life Rescue di Norfolk, Inggris. Kondisi Nelson juga diakibatkan karena alopecia terkait stres yang ia dapatkan setelah mengalami semacam trauma di alam liar. Staff di marga satwa ini seringkali memijat Nelson dan mengoleskan minyak almond untuk merangsang pertumbuhan bulunya. Nek guys, itulah hewan-hewan dengan tanpa bulu. Gimana pendapat kamu? Ayo dong sampaikan di kolom komentar. Arigato gozaimasu! Terima kasih. Terima kasih.